Pemirsa Polisi telah menetapkan 10 tersangka kerusuhan di Timika, Papua berdasarkan gelar perkara. Dan informasi selengkapnya langsung kita akan bergabung dengan Glenn Joshua serta juru kamera Jack Anderson. Glenn Joshua, seperti apa perkembangan setelah ditetapkannya 10 tersangka ini, Glenn? Bisa Anda jelaskan? Pihak dari Mbawas Poli sudah mengatakan bahwa situasi terkini di Papua ataupun di sejumlah titik yang kemarin sempat terjadi kericuhan, sudah kembali berjalan normal dan juga kondusif serta terkendali yang dapat dilihat dari aktivitas warga, baik itu di jalan raya maupun dari sejumlah sekolah yang kemarin sempat diliburkan. Kemarin pada hari Jumat anak-anak Papua sudah mulai kembali bersekolah seperti biasanya. Sementara itu untuk kelanjutan dari penangkapan 34 tersangka yang diduga menjadi pemicu unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua, memang saat ini sudah dalam proses penyidikan yang dimana pihak dari Mbawas Poli sudah mengatakan bahwa 10 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan terbukti pada saat penangkapan membawa sejumlah senjata tajam seperti parang pada saat mengikuti demo. Dan selain itu juga pihak ke-10 orang tersebut sudah dikenakan pasal berlapis yaitu pasal mengenai kekerasan terhadap orang atau barang, serta pasal yang mengatur terkait dengan pembawaan senjata api. Ke-10 orang tersebut diduga menjadi salah satu ataupun pelaku dari perusahaan gedung DPRD di Timika Papua, serta perusahaan sejumlah fasilitas publik seperti mobil yang dimiliki oleh aparat Polda Papua Barat. Sementara untuk 24 orang lainnya memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih melanjutkan proses penyidikan di Polda Papua Barat. Sementara untuk kerugian sendiri, menurut data yang kami terima dari Polda Papua Barat mengatakan bahwa buntut dari kericuan tersebut membuat kerugian yang tertaksin mencapai 1 miliar rupiah yang paling banyak ini dialami oleh salah satu hotel yang bernama Hotel Grand Moza yang berada di Jalan Cenderawasi dikarenakan cukup mengalami kerusakan cukup parah akibat dirusak oleh massa yang berunjuk rasa pada akhir pekan lalu. Namun pihak kepolisian di sini menyatakan bahwa dari proses yang sampai saat ini berjalan ataupun ke-10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut memang berdasarkan fakta dan juga alat bukti yang ditemukan oleh penyidik Polda Mabes Pori untuk bisa menindak tegas pihak-pihak yang ingin membuat ricuh di Papua. Dan pihak dari kepolisian juga menyatakan bahwa pihaknya ini akan selalu mendukung hak dari kebebasan berpendapat di Papua namun mereka merekankan juga jika ada pihak-pihak yang ingin membuat kericuan ataupun terbukti melanggar pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Rolando. Ya baik Glenn. Lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait mengenai langkah yang akan diambil BIN dalam mengantisipasi kerusuhan yang terjadi di Papua dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya agar tidak terjadi lagi? Seperti apa Glenn? Kemarin melalui jurubicara Badan Intelijen Negara mengatakan bahwa pihaknya ini memang sudah bergerak bersama dengan pihak kepolisian yang dimana salah satu hal yang dilakukan oleh BIN adalah mematakan kelompok-kelompok mana saja yang berperan di balik kericuan yang terjadi di Papua maupun Papua Barat pada akhir pekan yang lalu. Memang hingga saat ini BIN sudah mengaku bahwa sudah mengantongi aktor intelektual di balik kericuan tersebut namun pihaknya ini memang enggan membeberkan terlebih dahulu siapa saja aktor-aktor tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara kemarin Menteri Pertahanan Ria Kudu menduga bahwa salah satu aktor yang berada di balik kericuan yang terjadi di Papua maupun Papua Barat adalah kelompok kriminal bersenjata ataupun KKB. Untuk itu pihak dari BIN sendiri memang melakukan pemataan tersebut untuk bisa mengantisipasi hal ataupun kericuan yang terjadi di Papua ini tidak berlanjut apalagi sampai ke daerah lainnya dan juga mengmitigasi ataupun mengantisipasi jika masalah ini ditunggangi untuk kepentingan kelompok tertentu yang dapat bisa mengoyak keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pihak dari kepolisian, BIN dan juga TNI sudah mengingatkan kepada semua pihak untuk bisa menahan diri dan juga tidak asal berkomentar sehingga kesatuan dan juga persatuan dari negara Republik Indonesia bisa sama-sama dijaga oleh anak-anak bangsa. Demikian Alando.